Intro Selamat datang kembali di channel Guru IPS Burneo Saya doakan Anda dalam keadaan sehat Dan tetap semangat dalam pelajar Video kali ini kita akan membahas tentang negara Jepang Yang merupakan salah satu negara yang berada di kawasan benua Asia Materi ini merupakan materi kelas 9 semester 1 Sebelum menonton Saya mohon Anda menekan tombol subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar Anda tidak ketinggalan video berikutnya Silahkan menonton Silahkan disimak Sampai dengan selesai Agar Anda bisa memahaminya dengan baik Oke, kita mulai dari peta negara Jepang Oke, bisa dilihat peta negara Jepang Di situ ada Laut Jepang Samudera Pasifik Kemudian negara-negara yang ada di sekitar situ Ada Rusia, Korea Selatan, Korea Utara, dan Cina Ada Laut Kuning, dan sebagainya Silahkan dipelajari, dilihat-lihat Untuk mempelajari patas-patas negaranya Untuk mempelajari tentang kondisi geografisnya Bisa Anda pause, bisa Anda lihat Untuk belajar yang lebih nyaman lagi Oke Ini adalah bendera negara Jepang Hampir sama seperti Indonesia Warna ada warna merah dan putih Berbeda Merah putih Indonesia itu Merahnya di atas Kemudian putihnya di bawah Kalau di sini merahnya di tengah Putihnya di Sisi-sisi luarnya Kemudian ini lambang negara Jepang Kemudian kita akan membahas ke Identitas negaranya Untuk nama resminya adalah Kekaisaran Jepang Ibu kotanya di Tokyo Pemerintahnya ada di Bentuk pemerintahan ini ya Kerajaan konstitusional Loh kenapa kerajaan konstitusional Karena kepala negaranya Kaisar Tetapi kepala pemerintahnya Perdana Menteri Kalau kepala negaranya Kaisar Kepala pemerintahnya juga Kaisar Itu namanya Bentuk pemerintahnya Kekaisaran Karena ada perdana menterinya Jadi ada istilah konstitusionalnya Bahasa utamanya adalah Jepang Agama utama di sana ada Sinto Buddha Dan Kristen Mata uangnya Yen Lagu kebangsaannya Kimi Gayo Kemudian letak dan luas negara Jepang Letak astronomisnya terletak di 30 derajat lintang utara Sampai dengan 47 derajat lintang utara Dan 128 derajat bujur timur Sampai dengan 146 derajat bujur timur Untuk luas wilayahnya 377.837 km persegi Ternyata negara Jepang luas juga ya Dibandingkan negara Filipina Masih luas negara Jepang Walaupun Bentuk negara Jepang lebih memanjang Berbentuk pulau-pulau kecil Tetapi ketika dijumlahkan Ternyata luasnya lebih besar daripada negara Filipina Oke untuk batas-batasnya Di sebelah utara ada laut Okos Ada pulau Sakalin Kemudian ada di sebelah barat Ada laut Jepang Dan selat Korea Di sebelah selatan ada laut Cina Timur Kemudian di sebelah timur ada Samudera Pasifik Jepang ini terletak di sebelah barat laut Samudera Pasifik Barat laut Jadi di sebelah barat Agak ke utara Kalau di sebelah barat Agak ke selatan Itu namanya Barat Daya Negara Jepang merupakan Negara kepulauan Yang terletak di wilayah Asia Timur Jepang sendiri terdiri dari banyak pulau Tetapi ada 4 pulau yang utama Yaitu Pulau Hokkaido Pulau Honsu Shikoko Dan Kiusu Selain 4 pulau tersebut Masih terdapat sekitar 3.900 pulau kecil Oke lanjut Sekarang kita membahas iklim dan musim Jepang mengalami 2 iklim Yaitu iklim subtropis dan sedang Iklim subtropis terjadi di wilayah bagian selatan Meliputi pulau Kiusu Shikoko Dan Honsu bagian selatan Iklim sedang terjadi di wilayah tengah dan utara Yang meliputi pulau Honsu bagian utara dan pulau Hokkaido Jepang mengalami 4 musim Yaitu musim panas Musim kukur Dingin Dan seni Musim panas terjadi pada bulan Mei sampai Agustus Suhu bisa mencapai 35 derajat Celcius Musim ini ditandai oleh pohon-pohon hijau Dan suara serangga yang ribut Di Indonesia banyak sekali ya Kalau musim panas ini memang banyak suara serangga yang ribut ya Kalau di Jawa namanya suara garengpung Kalau di Kalimantan suara apa ya Amaari Apa-apa asa kampungnya sini Untuk musim kukur Antara September sampai dengan Oktober Ditandai dengan rontoknya daun dari pohon Namanya saja kukur Ya daunnya rontok kan Kemudian binatang Mengumpulkan makanan Untuk persiapan musim dingin Nah mungkin binatang ini adalah binatang beruang Jadi dia Tidur di musim dingin Musim dingin Antara bulan November sampai dengan bulan Februari Ditandai Dengan Turunnya butiran salju Suhu bisa mencapai minus 20 derajat Celcius di Hokkaido Waduh Lumayan dingin Bukan lumayan Kalau minus 20 derajat Celcius itu memang Sangat dingin Musim semi Adalah Terjadi pada bulan Maret sampai dengan April Ditandai dengan munculnya Kuncup bunga plum Setelah bunga plum Setelah bunga plum berakhir Kemudian muncul Kuncup bunga sakura Bunga sakura Ini sangat identik dengan negara-negara yang Bermusim semi Seperti halnya di negara Jepang Kemudian juga ada di Negara Korea Lanjut lagi ke bentang alam Bentang alam Kepulauan Jepang merupakan bagian dari pegunungan sirkum pasifik Maka sebagian besar wilayah Jepang Didominasi oleh relif pegunungan Puncak tertinggi Adalah gunung Fuji Atau Fujiyama Dengan ketinggian 3776 meter Sungai terpanjangnya adalah Sungai Sinano Sepanjang 367 km Danau terbesarnya adalah Danau Biwa Seluas 670 km persegi Jepang merupakan bagian dari cincin api Atau Ring of Fire Yang terdiri dari banyak gunung api Di Jepang terdapat sekitar 190 gunung berapi Sekitar 40 diantaranya masih aktif Dikarenakan bentang alam yang didominasi oleh pegunungan Negara Jepang sering terkena Berbagai macam bencana alam Seperti gempa bumi Latusan gunung berapi Tsunami Dan angin topan Sampai disini masih Bisa memahami ya Oke kita lihat Ini adalah gunung Fujiyama Salah satu ikon Di negara Jepang Salah satu hal Yang tidak bisa Ditinggalkan ketika Kita berada di Negara Jepang Oke ini bentuk Muka bumi Jepang bisa dilihat Disini ya Nah jadi Disini bisa dibaca di legendanya Itu ada ketinggian Dari 4000 sampai 8000 Nah jadi Itu adalah Simbol ya Simbol warna Untuk menggambarkan Bentuk permukaan bumi Oke dilihat disitu Bisa dilihat angkanya ya Jadi semakin Merah Artinya ini semakin tinggi Kemudian kedalaman Semakin berwarna biru Artinya semakin dalam Nanti silahkan dipelajari Lebih lanjut Kita lanjutkan ke flora dan fauna Banyak orang berpikir Bahwa Jepang itu Identik dengan kotanya Yang maju Serta berbagai Bangunan megah Ternyata Semua itu Salah Karena Justru Dua per tiga Wilayah Jepang Masih berupa Hutan Dua per tiga itu Bisa dikatakan Dalam persen adalah 66,67% Artinya masih banyak Wilayah yang berupa Hutan dibandingkan Wilayah yang Berisi Bangunan-bangunan Mewah Bayangkan Jepang saja Ibaratnya Masih banyak Didominasi Hutan Sudah menjadi Negara yang maju Besok Apalagi Semakin ke depan Apalagi Mampu Dimaksimalkan Hutannya Mau jadi Seperti apa Negara Jepang Majunya Oke Untuk Flora di Jepang Ini antara lain Pohon Egg Ada Bambu Mapel Beer Beach Dan Poplar Fauna di Jepang Antara lain Babi Hutan Monyet Serigala Dan Rusa Ini salah satu Potret Hutan Di Jepang Utara Masih Hampir sama Seperti Di wilayah Indonesia Walaupun Masih Kalah Jauh Masih Kalah Luas Dibandingkan Hutan Di Indonesia Hutan Di Indonesia Seperti Ini Masih Banyak Di berbagai Wilayah Di berbagai Pulau Masih Bisa Dijumpai Keadaan Penduduk Jepang Memiliki Jumlah Penduduk Sebesar 126,9 Juta Jiwa Pada Tahun 2015 Pada Saat Itu Indonesia Penduduknya Sudah Mencapai 267 Jutaan Pada Tahun 2015 Dua Kali Penduduk Jepang Pertumbuhan Penduduk Jepang Sebesar 0,01% Pertahun Jadi Bisa Saja Justru Penduduknya Berkurang Karena 0,01% Itu Sangat Sedikit Sekali Sekitar 90% Penduduknya Berdiam Di kota Khususnya Di pulau Honsu Jumlah Penduduk Yang Berusia Tua Jumlahnya Besar Hal ini Dikarenakan Tingkat Kesehatan Yang Baik Ini Adalah Potret Penduduk Lansia Yang Berada Di Negara Jepang Mereka Mengikuti Sebuah Kegiatan Entah Ini Mungkin Sebuah Kegiatan Yang Khusus Untuk Orang Lansia Penduduk Lansia Oke Umumnya Penduduk Jepang Ini Adalah Keturunan Ras Mongolia Penduduk Asli Jepang Namanya Adalah Orang Ainu Ada Banyak Sekali Penduduk Asli Dengan Nama Yang Berbeda Yang Di Jepang Namanya Adalah Bangsa Ainu Di Australia Suku Aborigin Kemudian Di Amerika Suku Indian Ada Banyak Sekali Penduduk Jepang Ini Terdiri Dari Etnik Jepang 98% Sisanya Dari Etnik Korea Dan Cina Ada Dari Korea Dan Cina Juga Kenapa Karena Wilayah Jepang Korea Dan Cina Berdekatan Mungkin Ada Juga Dari Rusia Yang Mungkin Tidak Tercatat Disini Mayoritas Penduduk Jepang Menganut Ajaran Shinto Tetapi Disana Juga Ada Agama Lain Yang Berkembang Antara Lain Buddha Kok Ujo Dan Kristen Wilayah Wilayah Dataran Jepang Jepang Sempit Hanya 16% Yang Bisa Dimanfaatkan Untuk Pertanian Tetapi Jangan Salah Walaupun Hanya 6% Tetapi Pertanian Di Jepang Digarap Menggunakan Teknologi Modern Sehingga Hasilnya Pun Melimpah Jepang Jepang Merupakan Negara Industri Dengan Komoditas Utama Adalah Barang Elektronik Dan Kendaraan Bermotor Banyak Sekali Dijumpai Di negara Kita Di Indonesia Motornya Hampir Semua Adalah Produk Jepang Ada Yang Honda Yamaha Maupun Suzuki Itu Yang Sangat Populer Ditemui Di Indonesia Itu Merupakan Produk Jepang Kalau Kalian Belum Tahu Oke Untuk Pendapatan Perkapita Jepang Merupakan Pendapatan Yang Tertinggi Di Benua Asia Yaitu Sebesar 38 Ribu US Dolar 38 Ribu Dolar Ya Kalau Dibuat Kalau Dibuat Rupiah Dijadikan Rupiah Itu Misalkan Kurs Dolarnya 10 Ribu Itu Sudah Mencapai 380 Juta Pendapatan Perkapita Pendapatan Perkapita Itu Adalah Pendapatan Penduduk Ya Setiap Orang Jadi Sudah Tinggi Sekali 380 Juta Oke Kita lanjut Ternyata Sudah Slide yang Terakhir Oke Mungkin Cukup Dulu Untuk Pembahasan Kita Tentang Negara Jepang Semoga Bermanfaat Dukung Terus Channel Guru Libes Burnio Agar Mampu Berkembang Dan Konsisten Memberikan Kontribusi Yang Baik Dalam Dunia Pendidikan Jangan Lupa Subscribe Like Comment Share Nyalakan Lonceng Notifikasinya Agar Anda Tidak Ketinggalan Materi Materi Yang Akan Di Upload Pada Kesempatan Berikutnya Terima Kasih Akan Amos Orsaken Hai Oh Oh Terima kasih.